Hai baik bosku bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa dan bersua kembali dengan saya bakul rego yang sudah sangat terkenal di seluruh pelosok desa-desa tentunya dengan kabar yang sangat remason panas bosku jadi saya ingin berbagi cerita di video ini saya itu menanam cabai pohon cabai maksudnya ini di dalam polybag bosku di dalam polybag dan cabainya itu keadaannya seperti ini bosku nah seperti ini lalu saya bereksperimen menggunakan ini cairan biosaka mohon maaf bosku anginnya sangat besar sekali nih wah anginnya sangat besar sekali ini biosaka berusia sekitaran satu minggu dan ini dengan ini itu pembuatannya saya itu berselang tiga hari bosku jadi ini duluan yang saya buat du pertama kali itu warnanya seperti ini bosku agak-agak bening namun setelah selang beberapa hari itu biosakanya berubah menjadi sedikit gelap bosku dan ini sama sekali tidak ada gasnya bosku tidak menimbulkan gas sama sekali dan baunya itu ini baunya itu mirip-mirip ya dedaunan yang di apa ya ditaruh ke dalam air seperti itu baunya mirip-mirip air seni dari hewan kelinci bosku dan ini saya aplikasikan ke dalam pohon cabai saya ini bosku namun setelah saya pikir-pikir itu kalau di dalam polybag itu seperti ada pengerdilan bosku entah itu dari media saya tanam tanahnya sendiri bantat atau bagaimana dan setelah saya amati saya pindahkan ke area yang lebih leluasa bagi mereka bagi si pohon cabai saya juga membuat pupuk cair yang seperti ini bosku ini tuh saya buat sekitaran sudah berusia satu minggu lebih bosku nah ini kelihatan agar tidak silau ini saya tutupi nah ini jadi ini pasti sudah pesticida kok cairan ini cairan ini saya buat dari bahan-bahannya itu untuk kapasitas satu ember ini ini embernya saya coba satu dua sekitaran tingginya empat puluh senti dan diameternya itu saya kasih biosaka ini dua tutup dua tutup ini terus saya kasih mol nasi seperti ini 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 ada mol nasi mol nasi saya kasih sekitaran satu sendok bosku ini ada bermacam-macam nah itu dia semua bahan-bahannya bosku dan saya campurkan saya campurkan kesana ada juga saya campurkan segenggam apa kulit kopi bosku kulit kopi seperti ini saya coba-coba saja bosku ada kulit kopi karena saya kemarin itu jual kopi kering jadi saya selep dan kulitnya saya bawa pulang terus yang dipoli bag itu saya pindahkan kesini bosku ini dia saya pindahkan kesini jadi sebelum saya pindahkan itu ini daun-daun ini menguning bosku ini tidak saya peridili tidak saya buang daunnya yang kuning-kuning agar membuat perbandingan saja dan ini setelah saya kocor tiga kali tiga kali memakai cairan yang saya buat itu daunnya hijau bosku dan tadi itu yang sebelah sana yang daunnya menguning-menguning itu itu yang kedua saya tanam yang pertama saya coba itu ini bosku mantap sekali hasilnya bosku ini ini masih ada sisa-sisa daun yang menguning dan daun mengerdil bosku ini sisa-sisa dari tanam sebelum saya pindah ke sini masih dalam polybag dan ini yang sudah saya pindahkan bosku daunnya sangat mantap sekali mantap mantap sangat-sangat subur sekali jadi tidak perlu diragukan lagi ya kemungkinan faktor hoki juga dengan cairan ini biosaka dan semua yang saya campur-campur tadi ada mol nasi ada mol buah biosaka terus ada kulit kopi ada daun pepaya yang saya taruh ke dalam situ ada juga air rebusan rebusan daun kersen seperti ini bosku saya tunjukkan air rebusan dari daun kersen ini dia bosku air rebusan daun kersen nampak seperti ini bosku jadi sebenarnya usia dari cabai ini itu sama seperti yang di sawah bosku yang sudah saya panen namun ini mengalami pengerdilan dan sangat-sangat sakit semoga saja setelah saya membuat eksperimen ini tanaman cabai ini akan segera sehat dan nanti akan saya bagikan lagi ke dalam video saya oke bosku terima kasih yang selalu menonton video saya ini soal pasar soal sawah soal tanaman cabai dan semua video-video saya terima kasih semoga bermanfaat dan menjadi hiburan tersendiri untuk kita semua salam sehat salam semangat salam sejahtera semoga hari anda menyenangkan salam satu pacul remason wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh